Pemirsa memelihara ikan koi ternyata merupakan peluang bisnis yang menjajikan di masa pandemi COVID-19. Seorang warga di desa Balunglor, kecamatan Balung, sukses meraih keuntungan puluhan juta rupiah dengan membudidayakan ikan koi selama PPKM di masa pandemi. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam tajam berita Jember hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id Saya Pia Mediana mewagili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Adalah sinyo, warga desa Balunglor, kecamatan Balung ini tetap meraih keuntungan puluhan juta rupiah per bulan di tengah PPKM dengan menekuni bisnis budidaya ikan koi di rumahnya. Budidaya ikan koi tersebut digeluti sejak tahun 2016 dan sengaja terus dikembangkan karena terbukti membuahkan hasil yang diharapkan. Berawal dari pemanfaatan lahan pekarangan agar semakin produktif dengan menjadikannya kolam ikan. Lambat laun usahanya semakin membesar. Bahkan dirinya juga merintis usaha tersebut di luar daerah karena permintaan ikan koi semakin melejit. Apalagi di masa pandemi, saat ini permintaan ikan koi justru semakin meningkat bahkan hingga melayani permintaan luar kota. Ikan koi ini dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari Rp3.000 hingga Rp1.000.000. Modal, silakan diposting ketika ada buyer atau pembeli, silakan untuk di-packing. Kalau tim packing-nya sudah ada, handling-nya sudah ada, sudah kita siapkan. Hanya untuk memposting, untuk laba silakan diambil sendiri tanpa ada potongan. Kalau situasi pandemi ini sangat cocok sekali. Kalau menurut saya, karena waktu pandemi mulai 2020 sampai saat ini permintaan koi itu sangat tinggi sekali. Biasanya itu seperti shinsui lah. Shinsui itu keberuntungan. Itu keberuntungan, itu kalau teman-teman dari non-muslim itu kebanyakan yang dicari shinsuinya itu biasanya dari sisi. Terus berpanggung bodi, kemampilan itu. Itu membawa keberuntungan tersebut. Dari Balung, Bambang Sugiharto Jember 1 TV melaporkan. Terus berpisah, wahNO. Terus beresisar.